Terima kasih Hati Pak Ustaz, kombinasikan aja dua Jantung hatiku Berdegup dan berdetak Di sebelah kiri, coba rasakan Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia Kain kapan sudah siap Makanya kadang kita bangun tidur, gak ada angin, gak ada hujan Risau suntuk di dalam Tapi begitu kita ambil wudhu Sholat, terasa dia seperti kopi Yang habis diaduk, tiba-tiba Bening Dengan banyak berzikir Mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang Ya mukallibal kulub Wahai engkau yang membolak-balikkan hati Thabbit qalbi kokohkan hatiku Ala dinik wa ala ta'atik Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak Materi hanya bisa menenangkan materi Materi, lambung Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi Apa dia? Nasi uduk Ayam penyet, ayam pop, ayam mati Tapi non-materi Hanya bisa ditenangkan dengan agama Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama Hidupnya sempit Kata Allah Seperti terbang Kita kalau naik pesawat, terbang, take off Itu tidak ada terasa sempit Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu Pil anjing gila Sakau Penjara Kalau ketangkap BNN Mati Angka bunuh diri terbesar di dunia Bukan di Republik Indonesia Bukan di Asia Tapi justru di Eropa dan Amerika Karena mereka meninggalkan agama Stres, depresi Mobil mewah Tapi tidak bisa tidur malam Jam 2 malam Stres, depresi Makan obat tidur, tidur Bangun tidur, stres lagi Bangun tidur, 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 mati Sementara kita Tenang Begitu datang ke masjid Duduk Ngeliat muka ustad Tidur Panitia penutup Bangun Fabi'ai'i'ala'i rabbikumatu katziban Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan Orang barat setengah mati Makan pil tidur Supaya bisa tidur Nama penyakitnya Insomnia Orang kita Baru ngeliat Berikut ini Mari kita dengarkan tausia Demikianlah tausia ini Saya sampaikan Kurang apa lagi Maka kalau ada teman Di sebelah tidur Biarkan Dia sedang mensyukuri Nikmat Allah Subhanallah Jadi pausat jawabannya Berbanyak zikir Siapa yang bersolawat Satu kali Satu hari Seribu kali Maka sebelum mati Dia melihat tempatnya Dalam surga Siapa yang meriwayatkan itu Ditulis oleh Sheikh Ali Jum'ah Mufti Mesir Diriwayatkannya dari beberapa Riwayat kitab-kitab sahib Jadi kau berapa-berapa kali Istighfarnya Coba amalkan ini Satu kali Seribu kali Satu hari Seribu kali Beli tasbih Yang ujungnya ada Sepuluh Seratus Kadang-kadang belum sampai Dua ratus Kau udah tertidur Bangun lagi Sambung lagi Malu bawa tasbih Pakai tasbih digital Yang pencet itu Tapi pelan-pelan Kadang-kadang ada yang pakai tasbih Allah Macam makan bakwan Kepanasan